kembali lagi di channel tercinta yang banyak sekali drama-dramanya yang sangat banyak sekali aroma-aromanya ya banyak banget yang udah request sama aku pastinya ya guys ya bang cobalah bang cobalah collab collab bapak aku collab nggak ada aku nggak mau collab melaik melaik aja ini udah makan jamu ini selamat menikmati 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 hai 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 makan sepengkong mantap sudah Hai atau dari pokoknya udah sangat mantap sekali ya pokoknya ini sebenarnya tergantikan sama apapunnya sebenarnya wabahin dulu guys campur yang tadi kemakan soalnya itu lanjut enak tambah guresan ikan salmon ini mantap juga tambah kemarin aku aku mencobain makan ikan-makan besok kita bakal cobain lagi ya buat review hai 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 selamat menikmati 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 malam dengan malam berduka mulu gak berubah-berubah itu cuman diduka aja ya setelah duka ya harus kita kembali lagi ceria kembali mengisi uang hampa kok kan terlalu kesambet kesambet siapa yang ngang jawab ya dong nah itulah aku kalau memperhatikan orang aku benar-benar perhatikan orangnya aku memperhatikan orang terus aku tinggalin orangnya benar-benar aku perhatikan orangnya kok orang yang emang udah sampe useless gak berguna banget dikasih tugas malah mangkir tugas mangkir tugas dikasih untuk lo kerjain tugasnya bukan untuk lo mangkir dari tugas apa yang diberikan karena lo mangkir berarti lo gak setia dengan perkara kecil bagaimana lo dikasih nanti perkara yang besar gimana lo nanti dikasih project mumpuan miliar ratusan miliar sampe triliunan nothing happen gak akan terjadi apa-apa dalam hidupku kayaknya disini aku menekankan dalam hidup jangan pernah kita sepelein perkara kecil ini aku kalau liat timku masukin barang sampel cuma 2 kilo 1 kilo 100 gram 100 gram aku support kok cuma sampel juga aku support karena apa konotasi disini kita bisnis bisnis kita bacot itu bisnis kita bukan kita mihil ada hasilnya waktu di awal-awal aku bikin company ini memang gak keliatan orang yang bakal berhasil gak bakal keliatan gak keliatan sama sekali cuma aku tetap yakin dalam hidup kalau misalkan gue tau bahwa hidup ini cuma ditentukan oleh dua yakni adalah kemauan dan kemauan dan kesempatan yang ada di depan mata kenapa gak dua-duanya kita elaborasiin aja kemauan yang lebih diseimbangkan terus kesempatannya kita selalu on time kan ada pelajaran ikut gak ada pelajaran tanya kenapa bisa gak ada pelajaran ya hari ini gitu itu baru dulu kalau gue bilang itu wah prima dona guys beneran senangan aku lihat di timku yang berlalu ya yang cupluk-cupluk gitu kalau itu saya gak usah sebutin nama-namanya lah malah gak ada kelas mas seneng aduh gila ada kelas malahan bilang saya kecepirit pak baterai saya habis pak saya lagi narik pak saya lagi berak pak saya lagi bisnis pak segala macamnya mohon maaf kata nih gue mah gak peduli lu mau gimana menggir balik ya gak peduli karena yang fokus kerjain ini adalah lu sendiri buat bisnis lu sendiri kalau misalnya gue aja fokusnya adalah bagaimana mentransformasi perubahan mencari teknologi yang bagus buat dipakai kalau lu malah mencari nyalasan sampai kapanpun gue gak ada artian untuk lu bisa memperjuangkan impian lu ini gak ada artinya mas bagusnya gimana misro gak gak usah nanya yang bagusnya cari yang nge-like disitu lu perbaikin lu bakal ketemu nanti solusi dan poinnya gue kasih lu solusinya sekarang gak ada gunanya karena lu gak butuh jadi pas aku ngomong itu ada yang merasa tertampar karena aku udah keluarin diri grup tolong pak dimasukin lagi invite pak invite sampai tuh sungguh gede semua aku tulis aja mohon maaf kamu sudah didiskualifikasi dari company kami silahkan kamu cari lagi company lain untuk menerima kamu apa adanya sorry itu saya aku mesti ngomong ini aku pernah dateng ke salah satu company ngobrol sama ownernya dia bilang gini kalau misalnya orang itu gak mau diajarin yaudah masih banyak murid lain yang mau diajarin sesimpel itu dan dia pun malah bikin orang beli sama dia kenapa tau produknya percaya produknya bisa dijual makanya orang yang mau transaksi sama dia mau diajarin sama dia harus bayar berapa banyak bayarannya itu gue gak dapet produk bayarannya itu hanya untuk dapet modul 1,8 juta ada juga yang 1,5 juta tergantung paketnya di outims lu bayar ratusan juta pun dapet produk pelatihannya gue kasih gratis ya dimana perusahaan yang mempedulikan seseorang yang join gitu ya sama dia terus dikasih bimbingan ilmu yang gak ada habisnya justru orang yang bilang pak waktu itu kesepian kali pak bu kayak gini sorry banget nih kalau kesepian gue gak baco terus di channel gue sama orang-orang gue baco terus sama orang-orang karena orang-orang sekeliling gue banyak ribuan bahkan lucutan orang jadi ya gue sangat nanti gue kesempatan untuk ngobrol sama lu itu kesempatan yang bener-bener harus menghargai tapi kalau lu emang gak menghargai ya lu pun jelah dari hidup gue gue udah ikhlas sebenernan lu pergi dari hidup gue dan kita gak usah pernah kenal sesimpel itu ya kenapa aku ngomongannya itu terlalu terkesan kejam karena lu mau 10 tahun 15 tahun berada satu industri dan di beradaan dalam itu gak menghasilkan apapun justru hanya mendatangkan sebuah kelahan keletihan akhirnya lu merasa oh ini cuma banyak mulut dong besar mulut dong gue bakal capai A, B, C gue gak capai tuh ya yang salah bukan gue yang salah lu sendiri kenapa lu gak progres kenapa lu gak ikut pelatihan gue kasih lu gratis lu malah gitu gue sudah lu bayar sekarang gak mau bayar yaudah gue gak ajak juga karena konsepnya simple ya lu bayar juga buat dapet produknya lu dilatih juga untuk ngerti marketnya siapa untuk tau bagaimana rich audience yang bener jangan cuman makanya ini katalog pak katalog ini dikirim aja udah cukup ya itu mau bodoh kenapa kenyataannya gak ada tuh pembeli yang ngubungin setelah lu kasih katalog berarti apa yang lu lakuin bodoh kebodohan besar nah disini aku bilang harus ada yang diperbaikin ini disini ya nih disini harus diperbaikin dan kalau misalnya diperbaikin juga gak apa-apa beneran gak apa-apa lu gak usah perbaikin apa yang lakuin ya lu cari cara lain gitu loh karena kalau lu gak cari cara lain gak improve karena strategi lu itu masih salah gak tepat lu bakalan mati juga sama aja pokoknya ada banyak cara untuk bikin lu mati nantinya sebenarnya kalau di dunia ini kan hanya ada 6 manusia itu kalau gak karena sakit dia meninggal kecelakaan bisa juga karena gempa bumi bisa juga karena bom bunuh diri yang keempat bisa juga karena banyaknya orang yang mengintimidasi lu untuk bunuh diri sendiri 5 yang terakhir adalah bisa juga karena sebuah negara perang dan akhirnya kena tembak salah tembak lu yang kena sama kayak bom yang tadi ya makanya setelah itu saya bilang apa yang lakuin sekarang lu ngerasa lu baik lu bener suatu saat lu baik itu bisa salah lu bener juga bisa disalahin gitu lah kayaknya aku disini selalu meluruskan pola pikirku bahwa kalaupun gua gak ada temen gak apa-apa walaupun gua banyak temen gua akan mencoba untuk menguras semua energy gua untuk mengasah kerampilan berteman itu jadi kalau gak punya temen ya gak apa-apa gua punya temen ya gak bisa lu asah supaya obrolan lu ini dapat value-nya di mata mereka jangan lu ngomong ketinggian terus tapi lu gak dimengerti oleh mereka apa yang lu ngomong ini noling buat mereka gitu dulu tuh awal-awal memang ya kayak buat channel aja masih annoying tapi apa ya aku lakukan ya aku jalanin setia aja prosesnya waktu setia itu kita akan dibawa ke sebuah dimensi yang berbeda ibaratnya cahaya terang itu akan berkumpul pada cahaya terang sebenarnya juga bukan berarti cahaya itu akan pudar ketika belum waktunya untuk pudar jadi selalu masih ada kesempatan untuk cahaya itu menyala menyala bangku gitu menyala bangku itulah seru ya seru banget audio smoothie dan sekali lagi walaupun ada orang yang coba menggunjing namaku dengan kaliman aduh begini ya aku udah ngambil pusing juga gim aja toh apapun yang orang bilang tentang orang lain belum itu 100% faktanya gitu tapi kalau misalnya dia mengizinkan untuk di instropeksi apa gambaran dia sebutkan aku akan coba ngarahin untuk memberikan pandangan baru bagi dia bahwa hidup ini bicara soal angka populasi yang akan bertahan hidup maupun yang akan dilahirkan suatu saat nanti dan kalau lu gak bikin kebelakannya dari sekarang do the movement ya lu bakalan ngeliat sendiri gimana sakitnya sebuah peneritan untuk membayar harga di masa tua itu terjadi aku juga gak menggurui karena konsepnya disini adalah sama-sama belajar ada yang benar dari aku yang diambil kalau gak ada yang benar juga gak apa-apa gak usah diambil karena ya quotes-in quotes hidup ini pilihan kalau kita memilih untuk berteman dengan orang yang harum yang wangi maka kita akan jadi wangi juga begitu pun kita ngomong misalnya sama orang yang suka tidur nantukmu misalnya ya kalian jadi pemalas ya disini aku bukan suka tidur benar udah tengah malam dari jam 4 pagi 3 jam 4 belum tidur ke 8 karena benar-benar ini subuh dan aku udah baru aja pulang keliling ke beberapa kota kayak hot show terus aku mampir ke budang terus aku lewat ngamatin negara-negara tertentu untuk singgah dan itu bener-bener membangun keakraban sih sebagai seorang apa ya sebagai seorang superstar gitu guys benih sih hmmm selamat menikmati 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 selamat menikmati